Intro Salam God Lovers Tuhan tahu isi hatimu Tuhan tahu apa yang kau butuhkan Mari pagi ini muliakan Tuhan Puji nama Tuhan Bawah hatimu, bawah hidupmu Intro Sekalipun aku dalam lembah gelang Ku tak akan gentar dan ku tak takut Pun seribu masalah takkan goyakanku Karena ada Yesus yang beri kekuatan Ku memuji-Mu Tuhan Ku memuji-Mu Bapak Walaupun sekarang ku dalam bahaya Ku memuji-Mu Tuhan Ku memuji-Mu Bapak Karena ku tahu hanya Engkau penolongku Sekalipun aku dalam lembah gelang Ku tak akan gentar dan ku tak takut Pun seribu masalah takkan goyakanku Karena ada Yesus yang beri kekuatan Ku memuji-Mu Tuhan Ku memuji-Mu Bapak Ku memuji-Mu Tuhan Ku memuji-Mu Bapak Ku memuji-Mu Bapak Ku memuji-Mu Tuhan Ku memuji-Mu Bapak Ku memuji-Mu Bapak Ku memuji-Mu Bapak Ku memuji-Mu Tuhan Ku memuji-Mu Bapak Tentu dari persoalan Kita diterima untuk bisa ikut Yesus siapapun Yesus hadir untuk seluruh manusia Kita tidak pandang siapapun Tapi ketika Yesus menemukan murid-muridnya Dia gak cuma bilang ikutlah aku aja Ya sudah kamu diterima saja Tapi tetap dibawa dalam fase yang kedua Fase yang kedua Yesus berkata Setelah kamu ikut aku Aku akan menjadikan kamu I will make you Nah berarti ada fase yang kedua ini Berbicara tentang proses pembentukan Kalau kita suka pakai bahasa dalam gereja Disinilah core utama dari kata Discipling atau memuridkan Nah ada proses persiapan Yesus gak cuma tinggal bersama dengan murid-muridnya Yesus membangun hidup murid-muridnya Tiga setengah tahun dia membawa murid-muridnya Berjalan bersama dia Bukan jadi pengikut Tapi menjadi orang-orang yang dipersiapkan Dari mana saya bisa tahu Nanti kita akan bahas dalam poin yang ketiga Tapi dalam poin yang kedua ini Saya belajar di dalam komunitas Bukan hanya penerimaan yang penting Tapi juga kata yang kedua adalah Pembentukan Pembentukan itu perlu dibangun Sehingga kita dapat merubah Orang-orang yang tadinya bisa punya masa lalu hancur Bisa punya masa depan lagi yang baik Orang-orang yang tadinya gak tahu Menjadi tahu Orang-orang yang tadinya gak mau Menjadi mau Orang-orang yang tadinya gak bisa Menjadi bisa Karena ada proses pembentukan Proses pendewasaan Yang terbangun dalam setiap orang-orang yang ada Di dalam komunitas kita Nah ini yang sering menjadi Akhirnya kenapa komunitas gak bertumbuh Karena kita cuma jadikan tempat untuk kumpul-kumpul saja Yang penting kita sehati Rumahnya dekat Udah enak Makanya ketika misalnya terjadi pembelahan Atau dimulai pelipat gandaan Oh kita gak suka udah lah Jangan dipisah-pisah lagi deh Ini udah nyaman nih udah enak Nah komunitas bukan cuma buat orang merasa nyaman Tapi komunitas juga tempat buat orang bisa bertumbuh Dalam kehidupannya Itu yang Yesus sedang kerjakan juga Bahkan kalau teman-teman ingat Dalam kitab Lukas 2 Itu ada saya menyebutnya namanya ini Empat area pertumbuhan Yesus dengan cepat Dikatakan begini Dan Yesus makin bertambah besar Artinya dia bertambah secara fisik Bertambah hikmat Itu artinya bertambah secara mentalitas Dan bertambah besarnya Makin dikasih Allah Itu bicara tentang spiritual Dan dikasih manusia Itu bicara tentang sosial Jadi setidaknya ada empat area pertumbuhan Yesus Secara fisik dia bertumbuh Tentu kita juga secara fisik akan natural bertumbuh Sedara percaya gak bahwa badan saya yang besar ini Dulu pernah sekecil ini Cuma 35 cm dan 4,8 kg Nah yang jadi masalah Kalau saya selama-lamanya seperti sekecil ini Tidak Waktu saya masih kecil Saya lihat pintu besar saya bingung Tapi setelah saya dewasa Pemahaman saya berubah Karena saya mulai melihat Oh ternyata pintu gak sebesar yang saya pikir Nah kita perlu mengerti Kenapa kita bertumbuh secara fisik Tapi ada hal yang kedua Dikatakan hikmatnya bertambah Artinya secara mentalitas Kita perlu Kenapa berjalan dalam perjalanan hidup ini Orang perlu punya mentalitas yang kuat Untuk bisa menang dalam tantangan kehidupan Orang perlu punya mentalitas yang siap Untuk mengalahkan krisis yang terjadi dalam kehidupannya Lalu yang ketiga namanya adalah Bertumbuh secara spiritual Tentu Biar bagaimana kerohanian Memiliki bagian penting dalam kehidupan kita Bertumbuh secara kerohanian Akan membuat kita sadar bahwa Saya perlu melayani Tuhan saya Saya perlu belajar memberikan yang terbaik Untuk Tuhan dalam kehidupan saya Bertumbuh secara rohani adalah sebuah kesadaran bahwa Dalam hidup ini bukan cuma tentang saya Kehendak saya dan keinginan saya Tapi ada kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan Yang perlu saya temukan dan saya kerjakan dalam kehidupan saya Makanya Yesus juga bertumbuh Dia dimakin dikasih oleh Allah Kata firman Tuhan Tapi yang terakhir dikatakan Dia juga dikasihi oleh sesama manusia Yang artinya kita juga perlu bertumbuh secara sosial Kita sadar bahwa Masalah utama kita adalah kadang-kadang keangkuhan dan keegoisan diri Kita hanya fokus sama diri sendiri Kita mulai bisa belajar berbagi sama orang-orang di sekitar kita Saling melayani sesama anggota komunitas Saling support sesama anggota komunitas Sehingga apapun yang terbangun di dalamnya Seizinkan ada empat fase pertumbuhan Baik secara fisik maupun secara mentalitas Secara kerohanian dan secara sosial Kalau dalam komunitas kita Keempat fase ini bisa berjalan dengan baik Wow kita sedang membangun sebuah komunitas yang sehat Karena itu mari terus bangun komunitas yang sehat Tetaplah terus bertumbuh di dalam komunitas kita Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam hidup Mari kita berdoa Kami bersyukur buat hari ini Tuhan Kiranya apa yang kami dengar hari ini Menjadi pemahaman buat kami Untuk bisa terus bertumbuh Didewasakan Dimuridkan Dalam setiap komunitas-komunitas kami Sehingga disitulah kami menjadi pribadi yang utuh Menjadi pribadi yang dewasa Pribadi yang memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Memberkati semua orang-orang yang menonton video ini Dimanapun mereka berada Tuhan menyertai setiap hidup mereka Dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal sama hidup mereka Tapi jadi seperti yang Tuhan mau Dalam nama Tuhan Yesus Yang menaikkan doa dan syukur Haleluya Amin Saudara, kalau sudah diberkati oleh video yang sudah pernah nonton Saya mengajak untuk Di subscribe, di like Dan dinyalakan tombol loncengnya Dan yang paling penting juga jangan lupa Untuk membagikan atau men-share video ini Kepada orang-orang yang Anda kenal Sehingga mereka juga bisa mendapatkan berkat yang sama-sama Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih